Halo bunda, kembali lagi di channel youtube saya, Kakak Ina Channel Di video kali ini, saya membagikan resep belu kukus hanya dengan menggunakan satu telur Cara buatnya juga sangat mudah, minim gagal, rasanya juga sangat enak Buat bunda-bunda yang penasaran dengan cara buatnya, tonton terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjut ke cara membuat, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar bunda tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari kami Langkah pertama, kita siapkan wadah, kemudian masukkan 120 gram gula pasir, tambahkan 1 butir telur Vanili cair secukupnya, boleh diganti dengan vanili bubuk, kemudian ini saya aduk hingga gulanya agak larut Seperti ini saja sudah cukup, kemudian kita matikan mixer Tambahkan 18 senok makan tepung terigu atau setara dengan 180 gram 1 senok teh ragi instan Masukkan juga 2 senok makan susu bubuk 180 ml susu Untuk susu cairnya, disini saya tambahkan bertahap, kemudian saya aduk rata seperti ini, pastikan tidak ada tepung yang menggumpal Untuk mengaduk tidak perlu menggunakan mixer, kalau bunda tidak punya mixer, boleh diaduk manual atau menggunakan whisker atau sendok Seperti ini sudah cukup, kemudian tambahkan 3 senok makan minyak goreng Lanjut ini kita aduk rata kembali Kemudian pisahkan secukupnya adonan untuk motif nanti Tambahkan secukupnya pasta coklat Seperti ini sudah, ini adonannya siap untuk kita tuang ke dalam loyang Disini saya menggunakan loyang ukuran 16 cm Tuang semua adonan originalnya Kemudian untuk adonan coklat, saya buat motif seperti di video Kemudian ini saya tutup dan saya istirahatkan kurang lebih 40 menit Setelah 40 menit kita cek atau sudah mengembang Nah seperti ini sudah mengembang Lanjut ini akan saya kukus Sebelumnya saya sudah panaskan panci untuk mengukus dan disini airnya sudah mendidih Kemudian ini saya kukus kurang lebih 30 menit menggunakan api sedang Terima kasih telah menonton! Setelah 30 menit ini kue bolunya sudah matang Kita matikan api kompor Lanjut ini langsung kita angkat Keluarkan kue bolu dari dalam loyang Hasilnya sangat cantik Kemudian kita potong-potong kue bolu sesuai selera Kue bolu siap untuk disajikan Sekian resep saya kali ini Semoga resep ini bermanfaat Selamat mencoba Semoga berhasil Sampai jumpa di resep-resep saya selanjutnya